Dua anak laki-laki yang dibawa kabur pengasuhnya dari kontrakan di Jakarta Utara akhirnya ditemukan. Dua bocah polos itu ditemukan berada di Bekasi pada Minggu 28 April 2024 malam. Mereka diamankan oleh keluarga dari pelaku alias Nuraini, pelaku yang membawa kabur anak-anak tersebut. Ibunda kedua korban, Mahmudah, mengatakan dua buah hatinya ditemukan setelah kasus anak hilang ini disebar di media sosial dan disampaikan ke keluarga pelaku. Diketahui, Nuraini yang ditemukan di Bekasi oleh keluarganya sendiri saat sedang membawa dua bocah tersebut akhirnya diamankan dan dipukuli. Nuraini dipukuli oleh keluarganya sendiri yang kesal akan ulahnya melakukan upaya penculikan anak. Lalu ini anaknya apa bukan katanya gitu. Terus saya pece, iya be ini anak saya, tolong amanin dulu. Ayo, oh yaudah, yaudah ini udah diamani sama adik saya yang di Bekasi, dia bilang gitu. Yaudah, ayo kita ke sauna, saya tunggu di rumah saya, gitu. Yaudah bener, saya temuin memang posisinya di situ, di jalan pahlawan. Pokoknya katanya si daerahnya bulak kapal, nah saya tuh masuk ke dalam, nama daerahnya tuh ada tulisannya lapas. Ya di situ, saya di situ. Itu ditemuinya di mana, di jalan atau di mana? Jadi ada tetangganya si kakaknya yang asuh ini, ngeliat dia, posisinya di sekitaran rel, gitu. Terus sama dia dipantau terus, sampai saudaranya itu dateng, barulah anak saya. Nggak ketemu waktu ngeliat anak saya ini, pokoknya kalau kata saudara-saudaranya itu udah habis dia, katanya saya pukulin, saya hajar. Nggak tahu dia di mana, saya udah nggak peduli sama dia, yang penting anak ini selamat. Pelakunya kabur ya? Ya pasti, kata dia, maka dia kalau punya masalah kayak gini, dia kabur, dia udah nggak mungkin ada di tempat. Bu, ini motifnya apa sih, bu? Dia mau nyulit meras atau gimana sih? Enggak, namanya orang stres, tapi kalau kata dia mah, katanya, saya nggak kasih uang ke dia tuh, katanya. Kan ditanya sama saudaranya, alesannya apa lu bawa anak orang? Katanya, gue kesel lah mau ngomongannya, katanya, gue nggak dikasih duit, gitu. Nah, tapi emang nggak dikasih duit? Dikasih duit lah, Pak. Masa saya nggak kasih uang, saya kasih uang. Cuman hari kejadian itu, dia itu cuma mondar-mandir, mondar-mandir. Saya tungguin dia nggak masuk-masuk. Saya tuh udah nyiapin uang buat dia. Awal mulanya emang nggak kayak depresi ya? Enggak, nggak kayak depresi, kayak orang normal. Dia masuk ke kamar saya, terus saya tanya. Saya mau nggak seorang anak saya? Ya udah mau, gue, saya mau nggak papa. Stres dari mana, bu? Ya itu kumat. Tahunya dari mana? Kalau dia stres itu. Ngomong sendiri, mas. Dari keluarga juga, mas. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal, menjadi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.